bang aku kurus banget badan lemes usah dua makan banyak 4x4 kali sehari buat PTK lo ikutin pola makanku nggak nih banyak orang-orang disini yang kalau gue lihat ya yang sering DM gua atau yang sering dikomen makan udah 4x4 jam setiap 4 jam gue udah ikutin gua oke segera yang pola makannya gimana pola makannya saya jaga bang gue tanya lagi menunya apa ternyata dia makan rebusan atau ternyata dia makan hanya sayur doang gitu kayak gitu mau sembuh gimana ya ya jadi gini jika lo mau ikutin gua ikutin cara gua kalau lu enggak sembuh lu bisa nanya gua gitu banyak banget serius banyak banget yang enggak sembuh-sembuh nanya sama gua ternyata di ikutin pola makan yang berbeda itu bermasalah bermasalah pada di guanya karena gua nggak tahu nih orang-orang nggak sembuh-sembuh gitu ya ternyata dia makannya iya dia ikutin pola makan tapi bukan pola makan gua jadi dia kayak majority rules majority rules tahu nggak jadi kalau gue bilang pola makan dia berpikirnya oh pola makan yang ini atau pola makan dokter ini atau pola makan youtuber ini atau pola makan yang dia baca dari Facebook gitu nah pola makan gua beda begitu dan kalau diikutin pola makan gua mesti ikutin pola hidup gua abis itu mesti ikutin pola pikir gua karena ada hubungannya semua disitu gitu ya jadi kenapa pola makan gua padahal makan apa aja boleh tapi yang penting kalau lo kumat lo catat itu tujuannya agar lu sadar lu sadar apa yang lu makan karena anxiety sembuhnya dengan kesadaran kalau udah sadar itu hanya ketakutan dari sini lu udah sembuh sebetulnya gitu cuma untuk ngelatih lu sadar gua ngelatihnya dari pola makan gitu guys jadi jangan sok tahu begitu gua bilang jaga pola makan lu taunya oh pola makan oh iya gua nggak makan sambal gua nggak makan santan bodo amat gua nganyut lebih gitu Oh gua udah makan rebusan ya pantas lo kurus gua makan bayi sayuran aja bang pantas lo keliangan gitu karena gua dulu gua nggak gua gua tuh orang nggak suka makan sayur dan nggak suka makan buah dari kecil di saat gua kena anxiety dan dispepsia yang sampai ketampe sininya kebakar-bakar itu ya gua nggak pernah berhenti ngerokok kopi yang gua kurangin dikit tapi gua tetap ngopi tapi gua kurangin dikit kopinya sama gua nggak makan sayur dan nggak makan gua sembuh ya nanti deh gua live sama nyokap gua ya biar lu tanya sendiri gitu ya kesaksiannya gua nggak ada gua jaga-jaga makan yang ini karena gua tahu ini ada dari anxiety di anxiety gua ngapain pengaruh dispepsia gua ya kan gua merubah ini dulu nggak bisa karena ininya ngaco makanya berubah ini dulu berubah lambung gua dulu gua jaga pola makan ini gue cekin dulu deh kepala pikir biar dulu deh yang penting lo istilahnya gini lo mau mikir apaan mau mikir bego juga nggak apa-apa tiap hari stres juga nggak apa-apa yang penting makanan gua isi terus jadi stresnya dia ngambil bensin yang dari perut kan aman deh udah gitu begitu udah seneng nih otak baru gua rubah udah lu jangan mikir begini lu jangan mikir begini gitu gitu cara gua gitu kalau setengah-setengah gua bingung serius lu pada DM gua gua gitu yang masih sering kumat udah ujaga 4p bang masih kumat gua bingung gitu mungkin lo nggak nonton video yang pantangan makan ya gitu jadi beda sekali lagi pola makan gua beda dan pola hidup gua beda sama yang lu ketahuin lu bilang pola hidup ya paling cuma jaga makan mau olahraga dan lu pun nggak olahraga tapi lu pengen sembuh gua tahu enggak pola hidup gua ada yang harus harus produktif lah harus sosialisasi lah itu kayak gitu-gitu guys jadi tonton jangan di-skip jangan majority rules gitu jangan Oh secara majornya ini begini berarti eric gue begini bukan beda Hai oh iya Bang satu lagi kalau minum vitamin sampai berbulan-bulan nggak apa-apakah nggak apa-apa sih gue dulu sampai 8 bulan ya jadi gue untuk bisa mengontrol pola pikir gua agar yang saya diturun tunggu sampai 8 bulan plus gua harus ngecek keluar rumah kan jadi kayak latihan keluar rumah lagi karena aku dulu setahun ya keluar rumah ya jadi begitu hari pertama setelah setahun gua keluar rumah gua keluar pager itu kayak merinding semua tremor gitu terus gua ngerti orang kayak padahal temen gua padahal tetangga gua gua kayak ini gua dimana nih gua kenapa nih gitu karena udah sudah terlalu lama gua keluar rumah dulu Hai itu total gue tetap minum B kompleks sampai gua terakhir tuh gua nonton konser kahitna sendirian ya sendirian dari rumah sendiri nonton sendirian banyak orang di situ cuman orangnya terdidik semua ya itu baru gua berhenti minum B kompleks dan gua minum B kompleks kayak cuman seminggu sekali gitu seminggu sekali buat jaga-jaga doang gitu dan gua terakhir ke konser sweng yang orangnya ya gitu ya pada bawa bendera lompat-lompat nggak jelas parma bok juga gua rasa itu itu gua sudah berhenti minum B kompleks tiap hari gitu cuman tetap gua bisa bisa ya sedikit gua sendirian gitu nggak kenal sama siapa-siapa terus di tengah-tengah bendera-bendera yang tinggi-tinggi gitu loh eh serem cuman I can manage lah lu juga pasti bisa kagak ada perih kagak ada apa lah kok begini dicek ke dokter maka dokter asam lambung asam lambung kok sampai segininya dok Nah itu kita ke asam lambung kok kayak pengen-peng mingsan keringat dingin ya kan Nah itu anxiety plus dispepsia Hai gitu guys ya pada bandar-bandar udah dibilangin dah Bang ini dari sore abis makan kau sendawa tapi dalam sendawa itu air yang ada makanan yang kita makan mual protes nah itu kan gue udah bilang kama food kan gue udah bilang yang lu sendawain itu adalah makanan yang seharusnya lo nggak bisa makan itu coba lo minum ini coba lo minum enggak gua dulu sempat sakit kan sempat baca tuh kayak habatusauda katanya ngebantu penyembuhan kan gua minum habatusauda minum habatusauda kembung bukan kembung sih anginnya banyak-banyak sendawa sendawa gua anehnya bau habatusauda jadi sendawa gua bau habatusauda dari situ gua tahu bahwa habatusauda itu ngebikin lambung gua banyak gasnya kenapa gua nggak tahu gua nggak peduli yang penting ini ngebikin gas gua gua mau minum lagi beres gitu aja dari Bunda Bosok izin gabung ya Bang baru kena engsi udah ngikutin pola makan Mas Erik udah dua bulan Alhamdulillah baikan sip anten racak kalau kamu baru kena eh dispepsia fungsional kamu kayaknya enggak perlu ngejalanin pola pikir ya kemaksinya karena kalau baru sebulan dua bulan kayaknya belum ada pola pikir yang setia cuman nggak papa kalau kamu jalanin pola pikir lain karena nggak ada ruginya yang ada bagi kamu dan itu pun bagus ya kalau kamu mau menghilangkan sifat-sifat anxiety itu bagus banget jadi gue bilang sih dilakuin aja soalnya gini guys jika kamu terkena dispepsia fungsional tidak sembuh-sembuh selama misalnya tiga bulan empat bulan lama-lama di otak kamu kebentuk suatu kepercayaan bahwa badan lo nggak sehat badan lo nggak kuat gua nggak bisa kemana-mana hidup gue kayak ini terus ke depannya gimana ya gua nggak tahu terus lo kayak ngerasa putus asa gitu karena sudah berbulan-bulan karena sakitnya nggak sembuh-sembuh dimana kalau lo sakit kan langsung kelingan pusing mau pingsan deg-degan lah sakit di sini lah sakit di sini lo pikir jantung dan lain-lain ya lo udah tahu lah itu ya jika itu berlangsung selama 3-4 bulan pola pikir anxiety akan mulai kebentuk di otak kamu dan kamu akan cemas jadi setelah itu hidup kamu gelap mataharinya hilang hidup kamu gelap dah selamanya nah jika sudah terlalu lama ada pola sifat juga yang ikut jadi kayak pola pikir susah dirubah karena ada pola sifat yang nge-backup si pola pikirnya sifatnya berubah juga gitu ya tapi jika kamu hanya menderita yang setelah mungkin sebulan dua bulan kayaknya enggak nyampe kebentuk itu pola pikir yang setinya jadi cuman desges dispepsia fungsional aja dan Hai gua nggak ngerti lo seharusnya apa ya karena di jaman gua dulu disesoknya tidak ada obatnya obat dispepsia fungsional hanya menjaga pola makanan pola hidup ya obat yang kamu dikasih semua dokter itu untuk ngurangin asam lambung kamu sebetulnya tapi tidak menyembuhkan dispepsia fungsional jadi dokter berharap kalau kamu disesok fungsional dikasih obat penurun asam lambung dokter berharap kamu menjaga pola makanan makanan pola hidup gitu tapi kamu tidak menjaga pola makanan pola hidup makan obat doang pola makan nggak dirubah pola hidup nggak dirubah akhirnya lo nggak sembuh-sembuh gitu